Jadi pas itu ada bapak-bapak, dari sosoknya sih bapak-bapak ya, bapak-bapak datang ke depan sesion bilang katanya, permisi suster infus bapak rahmat abis gitu kan, akunya kan lagi nulis gitu, terus Kak Tita ini lagi ngoplos obat, lagi sibuk ngoplos obat gitu, jadi tuh pas ngedenger suara itu aku hanya jawab, ya ya pak tunggu ya nanti kita ganti gitu kan, tapi kita gak ngeliat sama-sama ngejawab tapi kita gak liat ke muka yang ngomongnya gitu. Napas si Kak Tuti kesana ngeliat itu pasien infusnya memang abis bang, tapi itu pasien udah biru, udah gak napas. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng Gu Jamal dan di segmen Saksi Misteri kali ini, gue udah kedatangan Narasumber, seorang bidan yang udah mengabdi selama 6 tahun. Nah, kita sampai dulu aja, disini udah ada Kak Widi, Kak Widi apa kabar? Halo Kak, baik. Baik ya Kak ya. Kak Widi ini udah 6 tahun nih, kerja sebagai bidan. Tapi sebelum aku ke pertanyaan horor, kalau bidan dan perawat itu bedanya apa sih? Kalau bidan itu ya lebih fokus ke tentang kehamilan, persalinan, kayak gitu Kak. Kalau perawat itu dia general, jadi semuanya dia ngerawat pasien, apa sih penyakit-penyakit biasa gitu, yang tidak berfokus ke kehamilan atau persalinan gitu. Oke, termasuk suami dari Kak Widi tuh ya, jadi perawat ya, dan nanti akan cerita juga nih di Lentera Malam. Tapi ini balik lagi ke Kak Widi, untuk Kak Widi ini pengalaman horornya saat bekerja di rumah sakit atau di mana nih Kak? Iya, selama dinas di rumah sakit, 6 tahun kerja di rumah sakit itu ada beberapa pengalaman horor yang pernah aku alamin, dan nanti ada beberapa apa, disambung dengan pengalaman horor teman-teman aku juga yang sama gitu, yang pernah kita alamin di situ. Ini yang bakal diceritain, satu rumah sakit atau banyak rumah sakit nih? Satu rumah sakit ini aja? Satu rumah sakit ini? Nah, di tempat aku dinas. Oke, oke. Nah, katanya di rumah sakit itu ada kamar yang memang terkenal angker itu bener? Iya, bener Kak, itu di ruangan 206 sama 202. Dan itu udah terkenal tuh sama teman-teman tuh, emang di situ dua ruangan itu? Iya, udah lumayan legend itu tuh, di situ. Oke, oke. Penasaran juga nih. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama cerita Kak Widi, kalian simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang pengen jadi narasumber juga sama seperti Kak Widi, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di atlentaramalam.id. Dan linknya nanti gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Kak Widi, tonton video sampai habis dan tanpa bahasa pasti lagi. Saksi Misery, kita mulai. Saksi Misery, kita mulai. Jadi tuh awal cerita ini berawal dari aku kerja di rumah sakit ya kak, di tahun 2016. Aku bekerja di salah satu rumah sakit swasta di daerah seputaran Cikarang. Ya jadi disitu tuh aku masuk di tahun 2016, kemudian resennya itu di tahun 2022, jadi selama 6 tahun disitu. Nah selama awal aku masuk ke rumah sakit itu sih gak ada yang aneh-aneh gitu, gak ada pengalaman horor yang aneh-aneh, karena kan mungkin baru ya disitu. Terus pertama kali ditempatin itu pada saat awal masuk 2016 itu di ruangan bersalin, di VK. Tapi tuh kurang lebihnya hanya 3 bulan disitu, karena kan pada saat itu manajemen menentukan peraturan baru. Jadi dulu tuh bidan VK sama bidan ruangan nifas atau ruangan pasca bersalin ini, itu tuh bidannya sama, jadi bisa mobile, bisa ke VK, bisa ke nifas gitu kan. Tapi kan setelah seiring berjalannya waktu tuh si manajemen ini mutusin buat memisahkan antara bidan ruang bersalin dengan bidan ruang nifas. Nah jadi kejadiannya tuh dimulai pada saat aku dipisah, nah itu aku dipisahnya kan karena aku junior kan, maksudnya karena baru lulus langsung kerja di rumah sakit gitu. Nah jadi aku ditempatin di ruang nifas. Ruang nifasnya sebelumnya aku ceritain dulu ya. Jadi rumah sakit ini tuh ada 3 lantai, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kalau di ruangan nifas itu adanya di lantai 2. Jadi lantai 2 itu ada ruangan nifas, tapi dia berbarengan dengan ruang perawatan sama ruangan bayi atau perinatologi. Terus di ruang nifas juga itu kalau kita kan perawat bidan tuh punya stasiun ya, Kak. Jadi stasiunnya itu kalau bidan itu adanya di belakang. Di belakang stasiun perawat, jadi tuh di depannya itu stasiun perawat, terus ada pintu lagi baru stasiun bidan di situ. Jadi kalau dari belakang tuh, eh kalau dari depan tuh kalau pasien-pasien nyari bidan tuh emang nggak kelihatan karena kita ada di belakang. Tapi dia nanti, apa sih bisa tembus masuk dari ruangan 201, tembus ke ruangan bidan. Nah untuk perawatan nifas sendiri, di situ kita ngerawat awalnya 2 ruangan. 201 itu terdiri dari 7 tempat tidur tuh kelas 3. Dan kalau di 206 itu kelas 2, itu ada 4 tempat tidur dan 1 kamar mandi di situ. Nah terus sering berjalannya waktu nambah lagi 1 kamar lagi, 207. Dan itu sama ruang perawatan kelas 2. Ada 4 tempat tidur dan 1 kamar mandi juga di situ. Nah jadi ini kejadian pertama itu aku alamin waktu aku dinas siang. Jadi kita tuh kan kalau bidan sipnya ada 3 sip. Kalau pagi itu sipnya itu dari jam 7 sampai jam 14 siang. Kalau misalnya siang dari jam 14 sampai jam 21 malam. Kalau misalnya malam dari jam 21 sampai jam 7 pagi. Itu 3 sip. Nah ini kebetulan aku masuk di sip siang. Nah karena bidannya ini baru dipecah, baru dipisah, tuh otomatis bidannya tuh kurang kak. Jadi aku tuh di situ terpaksa dinas sendiri. Dinas sendiri karena gak ada yang backup kan. Karena kan bidannya kurang gitu. SDM-nya kurang. Jadi sambil nyari SDM, sambil diperdayakan yang ada dulu gitu. Nah di situ aku dinas siang. Berarti kan jam kerjanya dari jam 14 sampai jam 21 malam. Itu di saat itu pasien aku, aku ingat pasien aku cuma ada 3. Itu di 201 aja. Di ruangan kelas 3. Sementara 206 dan 207 itu kosong. Gak ada pasien. Dan pada saat itu tuh sebelumnya ini di ruang perawatan itu kan tadi stesenya kita di belakang. Kalau bidan perawat di depan. Nah perawat itu ada alarm kalau pasien manggil tuh kak. Nah itu tuh adanya di ruangan perawat di depan. Otomatis kalau ada bunyi alarm, perawat ngomong dulu ke bidan kan. Itu kak TWD gitu. Ada pasien yang manggil di ruangan ini gitu. Jadi kita gak bisa langsung lihat kalau bel manggil tuh gitu. Nah pada saat itu tuh aku dinas sendiri. Terus mungkin sekitar jam setengah 8 malam ya. Pada waktu itu. Hampir mau pergantian sip juga gitu. Pas itu perawatnya manggil. Nah kan kakak perawatnya manggil yang dinas di depan. Biasanya perawat yang dinas 3 orang di depan. Nah udah tuh manggil salah satu perawat nih. Teh itu bel 206 bunyi katanya. Terus disitu aku jadi gak sadar kalau itu ruangan tuh gak ada pasiennya. Iya, udah tuh yaudah sekejap aku langsung kayak yang oh manggil ya. Yaudah karena kita swasta kan kak. Jadi basisnya prima ke pasien tuh. Jadi kita harus cepat gitu. Pas ada bel manggil. Aku tiba-tiba yaudah langsung nyamperin ke ruangan 206. Pas aku buka pintunya. Ruangan itu kosong. Gak ada lampunya mati. Terus AC-nya juga mati. Jadi ya mustahil kalau misalnya ada yang mencet bel dalam kondisi ruangan gelap. AC mati. Jadi kayak yaudah memang gak ada aktivitas apa-apa di ruang itu. Nah itu alarmnya yang ditekan gitu ya tombol ya? Iya yang ditekan, yang dipencet tuh kak. Nah itu dari tempat tidur nomor berapa tuh? Jadi tuh kan alarm tuh dia ada spesifiknya ya. Kalau misalnya lampu 206 nyala di stasiun kita, di stasiun perawat. Nah nanti tuh ada lampunya bed 1, bed 2K, bed 3K, atau bed 4. Itu kan ada 4 bed. Kalau yang di 206 kan kelas 2. Nah itu tuh nyala dari bed 3. Dari bed 3? Iya. Dan gak ada sama sekali orang ya? Gak ada orang sama sekali di situ. Nah setelah itu gimana tuh? Ya abis itu kan pas aku liat gak ada orang. Tapi di situ kan aku gak ada mikir yang horor-horor dulu kak. Karena kan aku baru pengalaman pertama di situ. Jadi aku mikirnya, ini error kali ya belnya gitu kan. Atau gak gini, kadang bel tuh jatuh gitu kak. Pas jatuh kan kadang suka tekenannya tuh ke bawah gitu. Oh mungkin kepencet gitu. Aku mikirnya. Jadi yaudah aku balik lagi ke stasiun. Pas aku balik ke stasiun tuh kan kita lewat stasiun perawat dulu. Baru ke stasiun bidan gitu kan. Satu pintu kan. Terus aku bilang lah tuh sama senior aku yang manggil tadi. Apaan kak orang 206 gak ada pasien gitu kan. Dia karena lagi sibuk juga kan. Yang gak gubris kayak yang. Oh yaudah gitu. Nah itu yang pertama. Nah selanjutnya. Di hari selanjutnya aku dinas malam. Dinas malam kan yang mekerja aku dari jam 21 sampai jam 7 pagi kak. Nah disitu tuh aku sama. Biasanya kita kan kalau bidan nyiapin berkas malam dulu. Kita nyiapin obat pasien segala macem gitu kan. Nah pas jam setengah 12 malam itu bel 206 bunyi lagi. Sementara aku tuh inget ya pasien aku tuh ada empat di 201 semua. 206 dan 207 tuh gak ada pasien waktu itu tuh. Nah tapi kembali lagi. Di saat perawatnya kakak perawat senior aku ngomong. Itu TWD ada bunyi bel dari 206. Gitu ada yang manggil. Itu aku gak inget lagi kak. Kalau misalnya itu ruangan tuh kosong gitu. Padahal kan kita sebelum mulai kerja tuh operan pasien dulu. Iya. Iya. Dan kita tuh tau pasien kita tuh ada dimana aja sebenarnya tuh. Tapi gak tau. Udah dua kali tuh kayak gitu. Aku tuh gak inget ngeblank gitu. Jadi kayak yang. Oh yaudah aku buru-buru kesana kan. Pas aku samperin kesana. Aku buka pintunya. Dan itu di ruangan itu sama gak ada pasien lagi. Tapi lampu sama AC-nya nyala. Pada waktu itu. Nah disitu aku noticenya. Oh mungkin sebelum aku dinas atau dinas pagi atau dinas yang ada pasien kali gitu. Jadi kayak yang mungkin belum diberesin. Atau mungkin belum dimatiin lampu sama AC-nya gitu kan. Jadi oh yaudah gitu. Akunya yaudahlah aku balik ke ruangan. Aku malah balik lagi ke ruangan 206 tuh. Untuk matiin AC sama matiin lampunya pada saat itu. Jadi pas aku balik lagi ke ruangan. Udah selesai matiin lampu sama matiin AC di ruangan 206. Aku balik lagi ke stasiun perawat. Ngobrol lah nih sama kakak perawat disitu. Aku bilang kak gak ada pasiennya kak di 206. Aku bilang kayak gitu. Nah tuh siapa tadi yang mencet bel? Terus lu liat aja tuh katanya alarmnya juga masih nyala lampunya kata dia. Ya aku liat kan bener masih nyala dan di B3 lagi kak yang mencet tuh. Jadi disitu ya gak mungkin gue bohong gitu kan. Orang ada buktinya kata kakak perawatnya itu aja lampunya belum gue matiin. Jadi kan kalau misalnya ada alarm nyala tuh kak abis nyala tuh gitu kan. Kita harus matiin lampunya. Menandakan kalau yaudah perawatnya bakal kesitu gitu. Ini dia belum sempet matiin si kakak perawat itu. Dan aku emang liat disitu tuh lampunya nyala dan itu asalnya kembali dari B3 lagi. Terus yaudah di hari selanjutnya kan abis malam tuh lepas libur. Biasanya kita pas dinas pagi tuh kan aku biasanya dinas kalau pagi tuh ada kepala ruangan aku. Jadi aku tanya lah nih ya sebut aja lah kepala ruangan aku nih namanya Karini ya. Jadi aku bilang ini aku udah dua kali ada yang pencet bel di ruangan 206. Semuanya itu dari B3 asalnya tuh. Tapi aku liat kesitu gak ada orangnya gitu kan. Itu tuh kenapa ya teh apa belnya error atau gimana gitu. Tapi kata si teteh ini tuh kayak yang gak mau ngebongkar cerita gitu kak. Jadi kayak yang oh itu mah error kali gitu kan. Tapi aku kayak gak puas gitu dengan jawabannya. Masa error tiap hari kan gitu. Jadi kayak yang oh yaudah deh. Nah terus pas senior aku yang keduanya di dinas siang. Kan aku operannya sama yang dinas siang. Itu adalah senior aku lagi namanya Kak Aca. Aku ngomong lah sama dia cerita kan. Karena aku gak puas dari jawaban kakak senior aku nih yang kepala ruangan nih. Aku tanya lah sama Kak Aca. Kak Aca aku tuh udah dua kali dinas. Katanya gitu dinas siang sama dinas malam. Ada pasien yang mencet bel dari ruangan 206. Tapi kok pas aku liat gak ada orangnya ya gitu. Gak ada pasiennya. Dan itu sama-sama di bed itu-itu terus yang mencet. Kenapa ya Kak? Apa error gitu? Terus dia tuh ketawa gitu loh Bang. Kayak yang menyembunyikan sesuatu gitu. Udah tuh kata Kak Aca nya tuh. Nanti kalau gue ceritain lo takut gak? Katanya gitu kan. Emang kenapa sih Kak? Karena aku kepo juga kan. Kenapa sih Kak? Gitu. Ya sebenarnya memang ruangan 206 itu ada penunggunya. Udah lama ada penunggunya atau gimana Kak? Gitu ceritanya. Ya awalnya aman-aman aja sebelumnya katanya di ruangan itu. Tapi pernah kejadian ada ibu-ibu hamil habis melahirkan. Padahal kan setelah melahirkan tuh di ruangan bersalin 2 jam tuh diobservasi dulu tuh Bang. Tapi ibu hamil nih di ruang bersalin ini selama dia diobservasi nih keadaannya bagus. Gak ada masalah apa-apa. Pas naik ke atas katanya belum lama naik ke atas terjadilah perdarahan hebat. Iya akhirnya si ibu-ibu ini meninggallah disitu di bed itu. Ya tiga. Iya. Meninggal disitu dan semenjak ada kejadian itu katanya ruangan itu ya jadi berpenghuni. Jadi seolah-olah tuh si ibu itu tuh masih ada disitu gitu Bang. Jadi itu kayak yang apa sih? Ya udah dia tuh disitu tempatnya. Pernah gak dari TWD atau teman-teman TWD yang ketemu sosoknya? Pernah. Ini sebelumnya aku dulu ya. Sebelumnya dari aku dulu. Waktu itu kita ada bookingan pasien. Ada bookingan pasien. Tapi ini karena ruangan dia booking kelas 2. Dari ruang pendaftaran. Karena ruangan 206 ini kan kosong. 207 ini ada pasiennya kan 207 sama kelas 2 juga. Yaudah kita akhirnya ngalesnya di ruangan 207 dong. Karena yang udah ada pasiennya jadi yaudah biar ada temannya gitu kan. Udah tuh dari ruangan aku udah bawa spray, udah bawa peralatan untuk kita tuh ngales tempat tidur berdua sama teman aku. Nah pas awal jalan kan aku duluan yang jalan. Habis itu baru teman aku. Nah pas aku jalan duluan tuh kita kan ngelewatin 206 dulu Bang sebelum ke 207. Pas ngeliatin 206, ngelewatin 206 dulu. Habis itu aku agak nengok kan ke ruangan 206. Disitu kan memang gak ada pasiennya lampu dan AC juga sudah mati. Tapi tuh aku ngeliat ada sosok perempuan berdiri di tengah-tengah antara tempat tidur gitu Bang. Berdiri disitu. Tapi ngadepnya ke sana, ke arah kaca, bukan ngadep ke arah aku. Itu jelas kelihatan si ibu-ibunya tuh lagi berdiri, ngadep ke kaca. Terus sontak disitu aku kayak yang mundur lagi. Terus nungguin temen aku gitu kan. Tadi temen aku di belakang. Terus kenapa gitu kan kata temen aku. Enggak, gak apa-apa. Ayo teh, maju lagi gitu. Jalan lagi. Akhirnya jalan lagi. Udah kita ngales tempat tidur. Pas balik lagi aku gak berani nengok lagi ke ruangan 206 itu. Terus baru di ruangan di stesen aku cerita sama temen aku. Lu kenapa tadi gitu kan kata temen aku. Gue ngeliat itu ada ibu-ibu lagi berdiri di ruangan 206 gitu. Oh, oksigen kali kata dia gitu. Ya kan oksigen rumah sakit kan tinggi itu Bang. Iya, iya. Masa oksigen ada kepalanya, ada rambutnya kata aku gitu kan. Kata temen aku, CS kali gitu untuk meredam biar akunya tuh gak takut gitu. Akhirnya, enggak aku tuh yakin banget itu tuh ibu-ibu berdiri. Terus, apa sih namanya, berdiri di tengah-tengah bed. Aku ngeliat, jelas gitu. Ini walaupun gelap ya, tapi yang Kawi dilihat itu dia pake baju apa gitu. Gak keliatan Bang bajunya. Jadi tuh, karena kan dari belakang. Jadi tuh, yaudah kayak rambutnya kayak terurai gitu aja. Habis tuh, ya pake kain jarik sih yang aku, yang jelas mah ya. Yang jelas mah kan kalau ibu-ibu habis berdesalin, suka pake kain jarik kayak gitu. Ya itu, tapi warnanya apa, bajunya warnanya apa, kain jariknya warnanya apa itu aku gak tau. Karena gelap ya. Karena gelap posisinya. Terus ada lagi? Ada lagi. Ini di alaminya sama temen aku. Namanya tuh, sebut aja lah, namanya Ila ya. Jadi, Kak Ila ini lagi dinas, dinas yang juga. Dia dinas, pada saat itu tuh ada bookingan kamar di kelas 2. Kelas 2 tuh kan 207 sama 206. Tapi karena 207-nya udah penuh, mau gak mau dia ngales di ruangan 206 dong. Nah, di situ tuh, ini kan waktu udah hampir mepet jam operan gitu. Jam setengah sembilanan kalau gak salah tuh. Jadi, Kak Ila ini berbed sendiri ke sana. Pas masuk ke dalam ruangan itu, kan lampu sama AC ini masih mati. Nah, jadi dia buka ruangan itu. Terus dia hidupin lampunya, terus dia ucapin, Assalamualaikum. Ketanya gitu kan. Itu dari kamar mandi bang, ada yang jawab, Waalaikumsalam. Katanya. Dan pada saat itu, dia gak notice itu hantu gitu. Jadi kayak yang, ah yaudahlah, palingnya juga cleaning service gitu. Lagi ngebersihin kamar mandi. Terus dia tuh juga gak berani ngales tempat tidur tuh di paling pojok deket jendela. Jadi dia ngalesnya di, pas masuk pintu ada tempat tidur. Jadi dia ngalesnya di situ. Tapi tuh tempat tidur itu tuh depannya tuh kamar mandi gitu. Jadi, pas dia ngales tempat tidur, di situ sendiri, udah tuh, udah selesai dong ngalesnya. Udah siap tempat tidurnya buat pasien. Pas mau ke ruang stesen, dia, apa namanya, pas mau lewatin pintu, dia kan ngeliat kamar mandi. Kamar mandinya itu kelihatan kosong. Lampunya mati, gak ada apa-apa di situ. Itu, jadi gak mungkin kalau CS yang jawab salamnya. Jadi tuh waktu itu ada yang jawab, pas masuk dia mau ngales tempat tidur, buka pintu. Assalamualaikum, ada yang jawab. Waalaikumsalam, gitu. Yaudah, pas itu, pas dia tahu kayak gitu, lihat lampu mati, lampu kamar mandi mati, akhirnya dia kabur. Gak berani lagi ngales ke situ sendiri. Tapi ada juga gak yang ngalamin, bukan perasaan, pasien yang ngalaminnya? Kalau untuk pasien sih, gak pernah ada omongan apa-apa ya, kayak kita-kita gak pernah dengar kalau pasien tuh ngalamin kejadian horor atau apa, gak pernah sih. Cuman ya, itu paling kalau ruangan itu kosong doang, Kak. Jadi kalau ada penghuninya, makanya sih dia gak berani ya, maksudnya gak nongolin gitu. Gak iseng lah ya. Jadi ini ada lagi, Bang, ceritanya dari ruangan 202. Ini kita beda ruangan dengan ruangan nevas lagi ya. Jadi kalau ruangan nevas itu kan, stasiunnya tetap sama, itu ruang pertama perawat dulu, terus bidan, terus ruang 201 di sebelah kiri, ruang 206, ruangan 207, selebihnya itu ruang perawatan biasa. Di dekat ruang nevas itu ada ruang bayi atau ruang perinatologi gitu. Nah, jadi pada saat itu, Bang, kejadiannya itu pertama kali dialamin sama dokter jaga. Ini kejadiannya kan malam ya. Jadi si dokter jaga ini kan kerjaannya itu kalau di rumah sakit, visit pasien-pasien yang sakit-sakit di ruangan gitu. Nah, nanti kalau ada, apa namanya, ada keluhan atau ada obat yang perlu ditambah atau segala macam, nanti dia lapor ke spesialisnya gitu kan, dokter jaga ini. Nah, dokter jaga ini kan nggak ada kamarnya, Bang, kalau di situ. Jadi kan kita kalau tidur pun kita, kalau bidan sama perawatnya kalau tidur paling nyusun bangku di ruangan, habis itu kita tidur. Kalau nggak, kita bawa kasur gitu. Terus kita tidur di situ gitu kan. Bawa kasur ke ruangan gitu. Terus tidur di situ bareng-bareng gitu. Nah, kan nggak mungkin juga kalau si dokter ini tidur bareng kita gitu kan. Jadi, dokter ini udah cukup senior lah di situ gitu kan. Dia tidur lah di ruangan 202. Nah, ruangan 202 ini sebelumnya aku ceritain ini VIP. Ruangan VIP. Jadi ada satu tempat tidur, satu kamar mandi, sofa bed, TV. Terus kayak ada apa sih namanya, kitchen-kitchen setnya gitu. Di situ tuh. Nah, jadi si dokter ini berhubung pasien nggak terlalu banyak malam itu. Ini aku bukannya dengar cerita langsung dari dokternya. Jadi aku tuh diceritain sama senior aku waktu aku dinas pagi. Nah, jadi pas itu aku dinas pagi, kerjaanku udah selesai kan aku ke ruang perawatan. Gimana kah? Kerjaan lu udah selesai belum kan? Kita kadang bilang, eh lu tau nggak semalam dokter Adi katanya digangguin sama penunggu 202 gitu. Gangguin gimana? Nah, inilah ceritanya. Ceritanya dokter Adi tuh dinas malam itu, terus karena pasiennya nggak banyak pada waktu itu tuh jam setengah 12 tuh dia udah tidur. Biasanya kan kalau pasien banyak tuh setengah 1, jam 1 baru tidur gitu bang dokter-dokter nih. Akhirnya setengah 12 tuh baru tidur, pas dia lagi tidur, terus udah tidur kan, kita juga kan masih ngerjain tugas kita. Jam setengah 3an tuh dia bangun bang. Tiba-tiba ke ruangan kita dengan mukanya kayak yang mungkin mau marah ya katanya, tapi bingung gitu. Terus dia tiba-tiba dateng bilang, mbak siapa ya tadi yang masuk ke ruangan saya katanya gitu. Siapa dok kan gitu kan, siapa dok nggak ada yang masuk dari tadi gitu. Ada katanya, pakai baju putih-putih, perawat kata dia. Terus dia itu ngegebrak-gebrak kasur saya, digoyang-goyang kasur saya tuh katanya. Digoyang-goyang seolah-olah bangun-bangun gitu, disuruh bangun kayak ada kondisi darurat kayak gitu. Terus kata si senior-senior aku nih yang jaga nih yang diperawatan nih. Nggak ada dok, nggak ada yang masuk ke situ. Dokter lihat aja ini pakaian kita juga semuanya nggak ada yang pakai putih-putih. Karena pada waktu itu perawat atau bidan baru tuh nggak ada yang dinas pada malam itu. Jadi semuanya udah pegawai lama gitu dan udah pakai seragam gitu kan. Terus dia tuh kayak yang bingung si dokter ini tuh. Sampai senior aku tuh bilang, udah dok jangan tidur di situ lagi katanya gitu kan. Terus mungkin si dokter ini paham kali ya. Jadi kayak yang, yaudah deh nanti kalau ada apa-apa panggil saya di IGD ya katanya gitu. Akhirnya jam setengah tiga itu si dokter tuh langsung pindah tidur ke IGD. Nggak mau tidur di situ lagi. Karena udah digoyang-goyang kasurnya. Sampai digoyang-goyang gitu ya? Iya, sampai digoyang-goyang. Yang ya digoyangnya tuh nggak digoyang biasa. Jadi kayak yang buru-buru gitu. Kayak yang cepet-cepet bangun gitu. Kayak yang nyuruh bangun gitu. Ada kejadian apa lagi yang di 02-02 ini? Ada lagi. Ceritanya kalau ini di Dina Siang. Dina Siang. Ya sama pas kejadiannya jam omong-omong pernah jam 8, jam setengah 9 gitu kak. Jadi tuh pada saat itu tuh aku ngeliat sendiri pada saat itu. Jadi tuh ngeliat temen aku pucet tiba-tiba habis dari ruangan itu gitu. Jadi kejadiannya pada saat itu kita di Dina Siang. Bareng-bareng di ruang perawatan ada tiga orang yang jaga. Di ruangan bidan itu ada satu orang jaga itu aku. Nah pas itu kan karena kerjaanku sudah selesai aku bantu-bantu anak-anak perawatan lah buat nulis-nulis status pasien. Atau ngebantuin mereka sekedar ngoplos obat kayak gitu kan. Nah jadi tuh ada temenku tuh ini anak baru. Masih pake putih-putih. Namanya Helen. Dan satu lagi ada Bang Hafis tuh. Dia juga sama anak baru. Tapi walaupun dia udah senior dia baru kan. Masih pake putih-putih juga. Nah jadi pada saat itu seniornya itu katakanlah namanya Bang Iksan. Nah yang udah pake seragam. Karena kerjaan perot nih udah selesai. Akhirnya si Bang Iksannya bilang lah nih sama si Helen sama Bang Hafis. Udah sana lu pada istirahat gitu kan. Di 202 gitu kan. Istirahat tidur kayak lu makan disitu katanya gitu. Udah tadi lu pada makan kan gitu. Akhirnya si Helen nih karena udah disuruh sama senior kan. Udah lah. Yuk Bang kita kesana katanya ke 202. Dia masuk duluan tuh Bang. Helen nih ke 202. Dia tiduran. Nah jadi posisinya si Helen nih tidur di bed pasien. Tidur di bed pasien. Kan terus di sopa bednya ini kan masih kebuka sopa bednya tuh. Jadi tuh Bang Hafis ini nyusul. Dia tidur di sopa bed. Nah pada saat itu tuh. Jadi Helennya tidur di bed pasien. Bang Hafisnya tidur di sopa bed. Nah pada saat itu tuh. Helen nih. Kan kalau tempat tidur tuh ada yang. Tempat tidur pasien tuh ada jagaan. Buat pasien biar gak jatuh tuh Bang. Oh iya iya. Ya didiriin tuh sama dia. Biar nyaman mungkin dia. Takutnya dia jatuh kan. Terus dia tidur di situ. Nah si Bang Hafis ini baru ingat. Mungkin pas Helen udah ketidur. Ketiduran di situ. Bang Hafis ini baru ingat. Oh gue ada terapi yang harus dikasih gitu kan. Akhirnya keluar lagi Bang Hafis ini. Tutuplah pintunya. Sementara si Helen ini masih tidur di situ sendiri. Nah pas gitu. Gak lama abis itu. Dia mungkin namanya orang tidur. Ada kaget. Atau kelilir. Ngelilir apa gimana ya. Namanya lagi tidur dalam tugas kan. Gak nyaman juga gitu Bang. Kebangun lah. Pas dia kebangun. Ngecek-ngecek mata tuh. Dia lihat. Di sofa bed itu. Ada. Kan tadinya Bang Hafis yang tidur di situ. Di sofa bed itu. Ada. Kayak orang tidur. Tapi. Mirip udang gitu ngeringkuk Bang. Ininya tuh ada kuncupnya. Gitu. Dia mungkin. Gitu ya. Nah gitu. Jadi dia tuh. Apa ngebelakangin si Helen gitu. Gak ngadep ke dia mukanya. Dia ngadepnya ke dinding sana. Nah sama Helen ini ditegasin lagi matanya. Dilihat lagi. Itu tuh dia ngeliat. Ada pocong lagi ngeringkuk tidur kayak gitu Bang. Itu tuh kainnya katanya lusuh. Bilangnya tuh gitu kan. Terus. Tanpa berpikir panjang lah nih si Helen nih. Karena ada jagaannya itu. Dia loncat. Langsung. Lari ke ruang perawatan. Ke stesen. Bilang. Di situ kan ada aku. Lu ngapa lu gitu kan. Ngapa lu. Pucet banget buka lu gitu. Sakit. Kata dia. Itu. Itu banget ya gitu. Ke seniornya ini Iksan. Bang Iksan. Itu Bang ada pocong katanya di ruangan 202 gitu. Lah. Pocong. Kan lu tadi lu tidur sama Hafiz. Kata gitu. Terus dari arah yang bersamaan tuh. Eh dari arah yang berlawanan. Bang Hafiz tuh datang ke stesen. Kenapa gitu kan. Bang lu tadi gak tidur di situ kata Helen. Enggak. Gue baru inget ada terapi yang harus juga. Asi gitu. Akhirnya. Si Helennya ini. Terus tadi tuh. Siapa Bang itu berarti pocong beneran. Kata gue kira lu berubah jadi pocong. Katanya gitu. Nah pas di. Pas Hafiz nih kan. Bang Hafiz nih kan orangnya. Agak berani gitu kan. Mana sih. Ayo cepetan. Itu. TV sama Asi udah dimatiin belum katanya. Belum. Ya udah ayo cepetan. Pas masuk ke ruangan itu lagi. Gak ada apa-apa. Terus sepatunya dia juga masih terbengkal ya. Disitu haking dia takutnya. Dia langsung lari. Gak inget pakai sepatu. Akhirnya ya udah ditemenin sama Bang Hafiz. Dimatiin lampunya. AC-nya. Udah akhirnya. Semenjak ada kejadian itu. Gak ada lagi yang berani tidur disitu. Di ruangan itu. Itu Bang. Gila. Gila. Di 202 ini. Ada lagi gak Bang. Ada lagi. Cuman pada saat itu. Kita udah proses renovasi tuh Bang. Jadi ruangan 202 ini kan. Sampingnya tuh ruang bayi. Nah si ruang 202 ini dibobol. Disambung sama ruang bayi. Jadi ruang bayinya ini jadi besar. Nah jadi pada saat itu tuh. Posisinya ini udah masuk COVID ya. Udah masuk era COVID. Dan pada saat itu yang lagi dinas tuh. Temen deket aku. Namanya Fatimah. Ya pada saat itu. Nah karena. Pada saat itu udah masuk era COVID. Akhirnya yang lahiran. Yang sakit segala macam kan seleksi tuh Bang. Masuknya. Jadi gak boleh sembarangan. Yang demam-demam tuh kita tolak gitu kan. Jadi kayak yang. Pasien tuh emang bener-bener dikit. Dan gak rame kayak dulu gitu. Pada saat era COVID itu. Itu baru-baru COVID nih. Nah jadi pada saat itu tuh. Manajemen mutusin untuk. Dinesnya tuh sesuai dengan kebutuhan aja. Jadi kalau pasien dikit. Jangan dinas rame-rame gitu. Jadi pada saat itu tuh bayi tuh. Paling ada tiga doang deh kayaknya. Waktu itu. Nah temen aku tuh. Temen deket aku nih namanya Mbak Fatimah. Dia dinas di ruang perinatologi. Waktu itu dinas malam. Pas banget nih malam Jumat Bang. Pada waktu itu. Nah pas itu. Dia dinas sendiri kan. Dia udah ngerasa kayak yang. Kok gak enak ya gitu. Malam ini nih gitu kan. Jadi dia. Buat ngilangin ketakutannya. Dia setel lagu lah. Gitu. Terus dia nyanyi-nyanyi lah. Di ruangan itu. Karena kan bayi cuma sedikit. Jadi ruangan bayi tuh Bang. Dia tuh gak kayak kita. Gak terbuka stasiunnya tuh. Jadi tuh. Stasiunnya tuh. Kalau ruang bayi tuh. Ada pintu. Masuk ke dalam. Nah itu baru ketemu perawatnya. Dan karena kan kalau terbuka kayak gitu. Akutnya ada kecurian bayinya kan. Nah jadinya tuh dia punya pintu sendiri. Jadi di dalam gitu. Stasiunnya gak kelihatan kayak kita. Nah jadi. Si Mbak Fatimah ini. Untuk ngilangin takutnya. Dia nyetel lagu lah. Nyanyi-nyanyi. Mungkin disitu orang sendirian gitu kan. Dinasnya. Terus. Bayi juga cuma ada tiga. Manteng semua gitu bayinya. Nah itu. Dia tuh. Ngerasa kayak yang. Kok. Ini gue kayak ada yang ngeliatin ya gitu. Kayak ada yang ngamatin ya gitu. Nah pada saat ruangan 202 itu dibongkar. Kamar mandinya tuh gak dibongkar Bang. Jadi kamar mandinya tuh tetap. Tapi dijadiin buat gudang gitu. Gudang penyimpanan pempe. Susu. Kayak gitu kan. Nah jadi tuh. Pas dia bilang. Kok ini gue kayak ada yang ngeliatin gitu kan. Dia ngerasa kok kayak ada yang ngeliatin. Nah kan karena stesennya dia ngadep ke kamar mandi. Yang bekas ruangan 202 itu. Nah dari situlah dia ngeliat. Ada sosok pocong. Berdiri. Ngeliatin dia. Tapi dia goyang-goyang. Pocongnya tuh. Abis tuh. Si Mbak Patimah nih. Karena saking takutnya. Pas ngeliat. Dia agak nge-freeze dulu kan. Terus abis tuh dia lari. Ke ruang stesen perawat. Bayinya ditinggal tuh Bang. Bayi-bayinya. Akhirnya haking dia takut. Dia lari ke stesen perawat. Terus ditanya lah nih sama temen-temen aku. Ngapain Mbak gitu kan. Itu di ruangan gue ada pocong. Kata dia tuh gitu. Masa iya gitu kan. Karena kita kebetulan disitu senior-seniornya. Dinas cewek-cewek semua juga gitu kan. Gak ada yang berani. Ntar dulu ya. Dia sambil minum dulu. Minum dulu. Dia kasih minum dulu. Dia agak susah buat ngomong gitu pada saat itu. Saking udah ketakutannya. Minum dulu minum dulu. Akhirnya minum. Abis itu dia bilang. Itu di ruangan gue tuh ada pocong. Tadi gue lagi dinas. Gue dilihatin. Dia sambil goyang-goyang. Kata gitu. Tadi dulu ya. Gue numpang dulu disini. Kata dia tuh. Terus bayi-bayi lu gimana? Ih gue tinggalin disitu. Biarin aja. Gue takut kata dia kan. Gue numpang dulu ya disini ya. Ini gue mau nelfon suami gue dulu. Suruh nemenin gue dinas. Sampai tuh suaminya tuh bang tidur disitu. Nemenin dia dinas. Sampai yang dinas pagi datang. Saking dia tuh takutnya. Suaminya bukan perawat situ? Bukan. Pekerja biasa. Jadi dia tuh karena rumahnya deket sama rumah sakit. Jadi dia tuh nelfon suaminya. Ih yang ngetemenin aku dinas katanya gitu. Aku takut gitu ya. Soalnya aku tadi ngeliat pocong di ruangan. Kayak gitu. Jadi kayak yang. Ya udah suaminya nemenin dia dinas. Tidur disitu. Bareng sama dia waktu dia lagi dinas. Suaminya tidur di sopa menyusui. Dianya tidur di apa. Ngampar gitu. Di bawahnya. Saking takutnya. Terus nih anehnya lagi bang. Kalau misalkan. Si. Kalau ada pasien yang lahiran disitu. Terus. Si ibunya nih meninggal gitu kan. Si bayinya ini kan otomatis dibawa ke ruang bayi gitu. Nah jadi tuh kalau tengah malam tuh. Ini bayi-bayi ini pasti pada nangis gitu. Jadi kayak yang. Seolah-olah tuh kayak. Si ibunya bayi ini datang ke ruang bayi. Mungkin nengok bayinya. Tapi ya mungkin karena itu bayi-bayi kan masih kecil-kecil. Jadi kayak lebih sensitif atau gimana gitu kan. Jadi tuh dengan hal-hal gaib gitu. Jadi nangis bareng-bareng gitu. Jadi nangisnya tuh berbarengan. Karena mungkin ada hal yang mistis mungkin menurut mereka. Jadi kayak yang. Yaudah gitu. Rewel si bayinya itu. Itu sering terjadi itu ya? Iya lumayan sering terjadi kayak gitu tuh. Di rumah sakit itu. Nah. Kalau sosok pocong ini. Senior atau siapapun disitu. Ada yang tau latar belakangnya gimana? Gak ada sih bang. Gak ada yang tau. Jadi yaudah ya mungkin karena itu rumah sakit gitu aja. Mungkin ya kan itu rumah sakit ya kan tempatnya orang meninggal segala macem. Jadi kayak yang gak ada histori-histori kenapa-napa tuh. Kok ruangan itu berpocong atau gimana tuh gak ada yang tau gitu. Jadi pocong ini agak luwes ya. Bisa ngeringkuk. Bisa gue ngeringkuk. Luwes. Oke oke. Nah untuk pengalaman Kak Widi ada lagi gak? Kalau tadi kan tadi dicampur ya ada teman ada Kak Widi. Nah Kak Widi sendiri ada lagi gak? Ada gini Bang. Waktu itu ini aku lupa ngasih tau ya rumah sakit aku ini kadang apa sih? Jadi suka ada hal aneh gitu kayak entah pasiennya entah si keluarga pasiennya suka ada yang kesurupan di ruang perawatan tuh. Ya gitu entah di lantai tiga entah di lantai dua ada aja gitu kadang tuh yang kesurupan gitu kan. Nah ini kebetulan aku kan ada supervisor cleaning service. Si bapak ini tuh udah senior lah udah tua gitu kan. Cuman memang si bapak ini punya kelebihan gitu. Jadi bisa ngeliat hal-hal goib gitu lah. Nah jadi tuh suatu ketika ini si bapak ini ini waktu habis kejadian kesurupan banget. Ada yang kesurupan di lantai tiga. Bistu kan si bapak ini sama temennya lagi nyapu. Nyapu-nyapu ngepel di ruangan aku kan. Biasa bersih-bersih. Bistu disitu aku tanya kan. Pak emang kemarin ada yang kesurupan gitu kan. Iya ada nih di lantai tiga gitu kan. Terus aku bilang untung gak di lantai dua ya pak. Berarti lantai dua aman lah kataku gitu. Kata si bapak ini. Kata siapa nih? Sama di lantai dua juga katanya. Angkar gitu. Emang iya ada apa tuh pak biasanya disini gitu. Tuh nih di depan ruangan isolasi. Tuh biasanya itu ada pocong. Suka berdiri disitu katanya. Terus di depan ruangan 204. Terus suka ada kuntilanak neng katanya berdiri. Di depan pintunya. Kalau yang bisa ngeliat mah kata dia gitu kan. Terus ini nih di lorong 206 nih. Lorong 206 sampai 209 ke sana katanya. Itu tuh banyak anak kecil. Kalau malam-malam tuh lari-larian kata dia tuh gitu. Nah karena udah tau cerita dari si bapak ini. Ini aku kayak tersugesti gitu loh bang. Apa tersugesti apa gimana? Apa emang aku ngerasain? Aku gak tau ya. Jadi pada saat itu aku dinas malam. Sendirian juga. Gak ada temannya kan. Hanya temenannya sama anak perawat aja nih. Anak perawatnya ada tiga yang dinas. Balik lagi tiga. Terus bidannya satu aku. Pada saat itu tuh aku ada terapi. Ngasih terapi. Di ruangan 207. Nah pas ngasih terapi di ruangan 207 ini kan terapinya tuh tengah malam. Sekitar jam tiga. Jadi ya mau gak mau aku harus siap dong ngasih terapi pada waktu itu. Nah datuh aku ke ruangan 207 ini kan lewatin 206 dulu. Tapi karena aku tau itu pernah lihat ada perempuan disitu. Aku gak mau lagi nengok kan bang ke ruangan 206. Jadi aku yaudah lurus aja. Terus pas udah nyampe 207. Udah buka ruangan. Udah ngasih obat nih. Belum ada hal aneh yang aku rasain. Pas udah selesai ngasih terapi. Aku tutup pintunya. 207 aku mau balik lagi ke stesen. Baru 2-3 langkah aku ngelangkah mau ke arah stesen. Itu tuh aku ngedenger suara kayak anak kecil lari berbarengan gitu. Gerudu-gerudu-gerudu gitu kayak mau nyerbu aku gitu bang. Dan seketika aku langsung nengok kayak yang shhh gitu. Dan tuh pas aku udah shhh gitu dia kayak berhenti. Gimana sih kayak anak kecil kalau di lerai itu langsung diem kan. Langsung diem kayak gitu. Dan disitu aku udah merinding banget kan. Udah bulu kuduk sama semua kayaknya semua bulu kayaknya naik. Udah takut disitu tuh. Tapi aku berusaha kayak yang gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa gitu kan. Hanya yaudah aku jalan. Tapi aku percepat tuh jalan aku langsung buru-buru ke stesen. Dan disitu aku udah gak ngerasain si anak-anak kecil nih gak ngikutin aku lagi gitu. Karena aku udah kalau kaget kan udah kayak shhh gitu. Terus dia udah diem aja gitu si anak kecilnya tuh kayaknya disitu tuh. Jadi yaudah aku langsung buru-buru langsung lari lagi ke stesen aku itu yang aku alamin. Gitu bang. Ini ada lagi bang cerita yang terakhir. Menurut aku sih ini paling gak bisa aku lupain ya. Jadi kayak terepik lah menurut aku gitu. Dan aku alami langsung sama temen aku gitu. Ceritanya tuh sama dinas malam. Yang dinas pada saat itu perawatnya ada tiga perempuan semua. Katakan yang perempuan ini si Kak Tuti, Kak Ina, sama Kak Tita ya. Ini yang cewek nih. Nah ini kakak perawat. Kalau bidannya kan nanya aku doang. Nah pas itu pas aku lagi dinas tuh aku udah selesai nih kerjaanku. Jadi aku ke ruang perawatan dong. Terus aku bilang Kak ada yang bisa aku bantu gak gitu. Apa yaudah lu nulis-nulis aja kata dia gitu. Nah Kak Tuti nih lagi bagiin obat ke ruangan lain. Sementara yang Kak Ina nih dia lagi sakit. Lagi sakit kan. Udah tuh udah kan lu tidur aja. Biarin gue yang back up gitu kerjaan lu gitu kan. Tinggal lah Kak Tita nih. Nah Kak Tita ini lagi ngopros obat. Udah itu Kak Tita ngopros obatnya ngadep kesini. Stationnya itu aku ngadep ke depan station gitu. Jadi kalau ada pasien tuh pasti aku duluan yang bakal lihat gitu. Udah itu aku sambil nulis. Nah itu tuh tepat jam setengah satu malam. Nah jadi tuh ketika aku lagi nulis. Lagi sama-sama sibuk. Aku nulis. Kak Tita lagi ngopros obat. Kak Tuti lagi bagiin obat. Jadi pas itu ada bapak-bapak. Dari sosoknya sih bapak-bapak ya. Bapak-bapak datang ke depan station. Cuman karena akunya lagi sibuk nulis. Teman aku lagi sibuk ngopros obat. Kak Tita. Jadi kita sama-sama nggak ngelihat tuh muka pasiennya gitu. Nggak muka entah keluarga pasien atau tuh pasien yang kesitu gitu. Kita nggak tahu. Jadi pada saat itu si... Hanya ada suaranya. Bilang katanya. Permisi suster. Infus bapak rahmat abis gitu kan. Udah tuh akunya kan lagi nulis gitu. Terus Kak Tita ini lagi ngopros obat. Lagi sibuk ngopros obat gitu. Jadi tuh pas ngedenger suara itu aku hanya jawab. Iya ya Pak tunggu ya nanti kita ganti gitu kan. Tapi kita nggak ngelihat sama-sama ngejawab. Tapi kita nggak lihat ke muka yang ngomongnya gitu. Oh iya makasih kata dia gitu. Tapi dari suaranya tuh kayak yang lirih. Kayak yang nahan nyeri gitu. Nah udah tuh kita cuekin kan. Terus sambil kayak yang yaudahlah bentar lagi juga kita ronde cairan. Jadi kalau perawat tuh ada yang namanya ronde cairan. Ronde cairan tuh kita ngontrol semua cairan ke ruangan perawatan pasien-pasien kita. Ada yang habis atau enggak gitu. Sambil bawa stok cairan kita gitu. Udah ntar lagi juga ronde cairan kata Kak Tita kan nungguin Kak Tutinya sain obat dulu gitu kan. Nah udah tuh kebetulan waktu itu pasien perawatan memang rame gitu. Jadi tuh mereka kerjaan nggak kelar-kelar sampai tengah malam tuh. Akhirnya udah 10 menit dari kejadian itu datang lagi. Ada yang datang lagi ke stesen. Sama posisinya kita sama-sama lagi sibuk nggak ngelihat tuh muka pasien. Jadi aku nulis Kak Tita ngoplos obat. Ngomong lagi suster permisi kayak orang yang nahan nyeri. Itu inputnya Pak Rahmat abis. Terus iya Pak nanti kita ganti ya kata aku gitu kan. Akhirnya itu si bapak-bapaknya mungkin balik lagi ke ruangan gitu. Terus yaudah ini karena Kak Titanya udah kesel kali ya kayak yang kesabaran banget sih gitu kan. Akhirnya Kak Tutinya juga datang. Terus itu mbak katanya tolong gantiin inputnya Pak Rahmat dong abis gitu kan. Nah kebetulan si Pak Rahmat ini nih ternyata, ternyata tuh saudaranya temen aku waktu SD. Nah udah tuh kata dia gini, oh kata si Kak Tuti nih, oh yaudah ntar gue kesitu. Karena ini pasien memang nggak ada riwayat gimana-gimana maksudnya tuh nggak ada hal-hal yang kritis lah gitu. Jadi kayak yang, oh yaudah santai aja gitu kan. Napas si Kak Tuti kesana, ngeliat itu pasien, inputnya memang abis bang. Tapi itu pasien udah biru, udah nggak nafas. Dan pada saat itu tuh, apa namanya, pada saat itu, dia langsung teriak. Terus, Kak Widri katanya, Tita sini gitu, kok udah blue gitu kan. Kenapa, kenapa, kita kan langsung sontak, kaget kan. Kenapa, Kak, kenapa, Kak. Ini pasiennya meninggal gitu kan. Abis itu, kok bisa gitu. Dari dilihat dari gejalanya sih, pasien membiru kayak gitu, tuh kayak serangan jantung mendadak gitu loh Kak. Jadinya tuh, coba cari keluarganya kan. Karena kita ngeliat di sampingnya nggak ada orang sama sekali. Terus kita, hanya di situ ada tiga pasien, itu kan kelas dua, ada tiga pasien. Jadi tuh, ada dari ujung tempat tidur yang ada, apa sih, yang deket pintu itu ada pasien. Ada pasien, nggak ada pasien, dan di sini tempat si Bapak itu. Jadi dia di ujung kejeda sama satu bed yang tidak ada pasien. Nah, jadi tuh, pas itu, apa sih namanya, bilang, kata aku gini, ya dicari keluarganya gitu kan, karena kita di situ nggak ngeliat orang sama sekali. Dan hanya ada keluarga-keluarga pasien yang ikut ngeliat gitu, kayak yang kenapa sih, kenapa gitu kan. Karena kita di situ udah bingung. Pas itu, sambil temen aku tuh nyiapin gimana cara kita buat bantu pijat jantung gitu, supaya ada respon lagi si Bapak ini gitu kan. Jadi temen aku nyari keluarganya, aku siap-siap buat ganti tuh infusannya, terus sama cek gula darah, atau segala macem, nyiapin gimana caranya ini pasien bisa selamat gitu. Temen aku udah pijat jantung gitu kan, sampai telpon dokter umum gitu kan. Kan kalau misalnya ada kejadian gawat darurat kayak gitu, dokter umum harus tahu dan ngelakuin, ikut sama-sama bareng kita ngelakuin tindakan ke gawat daruratan itu gitu. Terus kata temen aku yang satunya gitu, nggak ada, nggak ada keluarganya katanya gitu. Nah, pas itu, udahlah kita udah nggak mikirin tuh keluarga mana gitu kan Bang, yang penting pasien kita dulu, tuh akhirnya kan tuh Bapak meninggal. Dan pas abis Bapak itu meninggal tuh kesaksian dari pasien yang di pinggir-pinggirnya tuh bilang katanya, Bah ini tuh memang dari tadi sore tuh nggak ada keluarganya katanya gitu. Tapi memang si Bapak ini tuh sebelum-sebelumnya tuh baik-baik aja. Jadi kayak yang ke kamar mandi sendiri masih bisa kayak gitu. Terus, apa namanya, kita hanya denger terakhir tuh dia batuk-batuk katanya. Dan karena jauh kan dari ada satu tempat tidur yang terjedak, abis dia batuk udah nggak ada suaranya lagi, ya udah mereka anggap mungkin udah tidur gitu kan. Dari keluarga pasien yang sebelah-sebelahnya nih. Akhirnya tuh, udah kita bikin surat kematian, tuh si Bapaknya udah dibawa sama keluarganya, disitu baru kita tuh mikir, Mbak, berarti tadi yang ngomongin pusannya abis, itu siapa? Terus kita, balik lagi tuh Bang, ada teman aku yang katuti nih karena kepo ya, nanyalah sama keluarga-keluarganya pasien yang masih dirawat disitu, yang seruangan sama si almarhum ini. Bilang, Bu, tadi sebelum pasiennya ini meninggal, ada yang ke stesen nggak yang bilang kalau infusnya abis atau segala macem? Nggak ada, Mbak, pokoknya kita tuh cuma tahu ada batuk-batuk, abis itu udah kita sama-sama tidur di ruangan itu gitu. Jadi emang nggak ada yang ke situ. Nah, jadi tuh maksudnya tuh siapa yang bilang dua kali ke stesen kita infusnya abis gitu, atas nama Bapak itu persis. Dan memang pada saat kita ke situ tuh emang posisinya emang betul infusnya tuh abis gitu. Atau mungkin ini si Corinnya mau ngasih tahu gitu, biar kita lihat ke situ bahwa dia nggak ada yang nungguin apa gimana, kita nggak tahu. Dengan posisi tuh pasien udah membiru pas kita ke situ. Itu sih, Kak. Atau mungkin si Corinnya itu nyampein pesan kalau dia tuh udah nggak ada, tolong dilihat gitu. Iya, mungkin itu ya. Kalau teman-teman punya pendapat lain, tulis saya di kolom komentar. Tapi memang bener aneh, yang pertama, satu, pada saat itu, itu nggak ada keluarganya. Nggak ada keluarganya. Nggak ada orang dong yang ngasih tahu. Iya. Ya, untuk ngasih tahu apa, infusnya abis. Infusnya abis. Yang kedua, ada jeda waktu di mana dia tuh batuk-batuk dulu ya. Katanya tuh kata kesaksian dari si keluarga-keluarga pasien yang lain yang nungguin. Oke, hati-hati. Nah, nanti abis ini, suami dari Mbak Widhi ini bakal cerita juga nih. Pada saat dia jadi perawat, pas covid ya nanti. Nah, pertanyaan terakhir nih dari aku. Kenapa, atau ada nggak sih latar belakang dari rumah sakit ini? Yang tadi diceritain sama KWD ini, kalau rumah sakit ini memang angker gitu. Ada latar belakangnya? Ya, jadi kalau dilihat sekilas, dari rumah sakitnya tuh nggak angker ya. Cuman tuh banyak hal-hal mistis yang di luar nalar gitu, yang terjadi di situ. Jadi tuh aku juga sempat nanya gitu sama Bapak Supervisor yang ada, Supervisor Klinik Service yang punya kelebihan ini bang. Jadi tuh nanya, Pak, emang kenapa sih Pak kok disini jadi banyak penunggunya, atau ada yang kesurupan-kesurupan kayak gitu, kenapa sih gitu? Apa emang karena rumah sakit gitu kan, tempatnya orang yang meninggal, kata segala macam gitu kan. Jadi kata si Bapak Supervisor ini bilang, nggak gitu Neng, jadi karena ini tuh dulunya katanya sawah sama rawa, terus ada pohon beringin dua katanya besar, di tengah-tengah tuh katanya. Nggak jadi tuh kalau jaman dahulu tuh, orang kalau ngejagain sawah tuh, suka ada nanam pagar gaib, kata si Bapak itu katanya pagar gaib. Jadi supaya nggak ada orang yang ngerusak sawahnya, ladangnya, kayak nggak ada yang orang yang iseng gitu, yang ngerusak lahannya katanya. Jadi ini ditanam-tanam pagar gaib gitu di sekitar sini tuh. Nah pagar gaibnya itu masih belum terambil sampai saat ini gitu. Hanya beberapa yang bisa dipindahin, bisa diangkat gitu. Yang sisa-sisanya tuh banyak yang nggak mau pindah dari situ, karena dia merasa kayak, yaudah ini tuh udah jadi rumah aku gitu, karena aku udah tuh ditanam di sini, kayak gitu ceritanya. Dan ini tuh nyambung juga ya Bang sama, rumah aku kan letaknya tuh nggak jauh dari si rumah sakit ini, tepat di belakang rumah sakit, agak kesana dikit lah dari rumah sakit tuh. Sama kan itu bekas sawah juga, berarti kan kita sama-sama bekas sawah lah gitu pada saat itu. Dulu aku juga pada saat itu, pernah aku lagi hamil anak pertamaku gitu, tuh hamil di usia 17 minggu, kalau nggak salah tuh. Nah pada waktu itu kan, aku kan dari aku nikah tuh, aku cuma kosong sebulan, terus tuh langsung hamil kayak gitu kan, baru, masih-masih baru, pengantin baru lah, tapi udah langsung dikasih ngomongan pada saat itu. Jadi rumah kita tuh masih kecil, maksudnya dalam artinya hanya ada satu kamar, kamar mandi, ruang tamu, dan ruang belakang itu cuma di plaster gitu doang, buat dapur tuh, jadi belum ditutup atasnya tuh bang. Nah jadi tuh pada saat itu tuh, aku tuh pas aku habis pulang kerja, aku tuh ngeliat kok kamar aku tuh berasap gitu. Aku nggak bisa ngeliat, kamar aku tuh biasanya kan cerah gitu, kok ini banyak asapnya gitu kan. Nah habis itu tuh, terus merinding juga gitu kan, tuh malam Jumat tuh habis pulang dinas tuh. Akhirnya tuh si lami aku nih inisiatif lah, kayak yang yaudahlah coba dipanggil orang pintar dulu, mungkin ada apa, takutnya ada apa-apa gitu, sama akunya kan lagi hamil juga. Pas itu dipanggil lah tuh orang pintar yang, dia tuh polisi, tapi dia punya kelebihan gitu, si bapak itu. Akhirnya tuh bapak itu pas nyampe situ bilang, di mana yang ada asapnya gitu, di kamar pak gitu kan, abis itu si bapak itu tuh, yaudah saya wudhu dulu ya katanya, pas diambil wudhu, udah tuh dia sholat di kamar aku, terus aku dipanggil, sini katanya, sini mbak, coba dilihat lagi kamarnya masih ada asapnya apa nggak. Pas dilihat, itu tuh udah bersih, nggak ada asapnya lagi gitu. Nah disitu, abis itu ngobrol sama si bapak itu di ruang tengah, terus bapak itu bilang, karena ini bekas sawah, jadi banyak pagar gaib yang ditanam di sini. Nah kan nyambung sama rumah sakit itu juga gitu kan. Banyak pagar gaib yang ditanam di sini, nah salah satunya tuh ada di kamarnya Mbak Widi katanya. Jadi dia tuh nggak ganggu katanya, dia tuh pengen keluar dari sini, tapi dia tuh nggak bisa gimana cara keluarnya gitu. Kebetulan karena Mbak Widi hamil, jadi Mbak Widi lebih sensitif katanya, jadi bisa ngeliat. Jadi tuh dia tuh katanya bilang, si jinnya tuh jin bayi gitu dia gitu. Jadi dia nggak ganggu, cuman dia pengen pindah, tapi dia nggak tahu gimana cara pindahnya gitu. Akhirnya yaudah dipindahin, dan disitu aku mikir lagi, bapak supervisor itu ngomong, berarti sama dong kayak di rumah juga gitu. Bilangnya ada pagar gaib yang ditanam di situ. Ya berarti satu jalur ini, salah satunya gitu. Pagar gaib itu, bentukannya kayak pager kali ya. Tapi setan, 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 setan gitu kali. Suruh baris gitu ya. Gitu nggak sih logik? Kayak lah dulu. Oke, Kak Widi, mungkin untuk ceritanya sampai sini aja ya Kak ya. Makasih ya Kak ya, udah dateng di Lentara Malam, dan abis ini suaminya bang Toin. Yaudah, untuk video ini gue rasa cukup gue tutup, gue Jamal dari Lentara Malam, dan Kak Widi izin amin. Bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!